Halo semua, kali ini kita akan buat origami, ini adalah origami shuriken 16 bintang ini sebenarnya kita buat dari modul-modul, kalau kita lepas nantinya dia akan jadi seperti ini, jadi dari 16 bagian, nantinya untuk warna bisa kita sesuaikan yang terpenting, disini kita pakai 16 bagian, jadi nantinya bisa pakai 8, 8, ataupun juga 4, 4, 4, 4, ataupun juga 2, 2, terserah yang pertama kita akan membuat modulnya, untuk membuat modulnya maka kita bisa akan membutuhkan kertas origami persegi untuk ukurannya terserah, disini sebenarnya saya pakai, untuk membuat origami ini maka saya pakai ukuran 16 x 16 saya bagi menjadi 4, ini untuk mempermudah saya akan pakai contoh yang besar untuk membuat modulnya yang pertama kita akan buat lipatan berbentuk diagonal, seperti ini nantinya selanjutnya kita akan buka, lalu buat lagi lipatan diagonal di sisi yang lainnya dari sini kita bisa buka, lalu dari tiap pinggir, dari lipatan kita, maka kita bisa lipat menuju ke tengah seperti ini nantinya, semuanya dari keempat sisi, kita lipat ke tengah semuanya ambil keempat sisi, kita lipat ke tengah, oke seperti ini, selanjutnya kita ambil salah satu posisinya, kita akan lipat menuju ke bagian tengah, dari sisi kanan dan juga kiri, seperti ini oke nah dari sini kita bisa balik, kita balik terlebih dahulu, lalu kita akan lipat sesuai dengan garis horizontal dari tiap sisinya, seperti ini nantinya dan langkah terakhir kita akan lipat ke bagian belakang, seperti ini ini adalah modul yang perlu kita buat nantinya, kita butuh sekitar 16 untuk warnanya terserah, yang penting kita punya 16 bagian oke, selanjutnya saatnya kita merangkai, saya pakai yang sudah jadi sebelumnya sudah saya bongkar, ini saya akan buat per dua, per dua warna, nantinya bisa disesuaikan dengan keinginan mau per satu warna, ataupun juga semua pakai warna yang sama, boleh kita masukkan, kita tinggal masukkan di sini bagian belakang akan ada dua yang terbuka, di sini kita masukkan saja, ukurannya harus sama, seperti ini saya ingin warna hitam, saya masukkan, seperti ini masukkan lagi warna hitam biar agak bagus, setelah gelap, kita masukkan ke warna cerah tinggal masukkan saja, masukkan saja, masukkan warna biru kita tinggal masukkan semuanya, kembali ke warna hijau, satu persatu kembali ke warna hitam wow, agak susah oke balik lagi ke warna pink di sini sebenarnya saya sudah pakai kertas bermotif biar hasilnya lebih variatif juga nantinya dan warna biru yang terakhir, kita bisa satukan kita tinggal satukan di sini kita sedikit tekan, lalu kita satukan, masuk, dan jadi setelah semuanya menyatu kita tinggal jadikan satu, seperti ini kita taruh, lalu kita tekan semuanya buat sebisa mungkin bagian tengah menjadi bulat semakin bulat, semakin rapi baik, dari sini origami shuriken 18 sisi 18 bintang kita sudah jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk dapat update dari Kreativo selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati